Komisi Pemilihan Umum Kota Solo melakukan pencoretan setelah mendapatkan 5 warga negara asing masuk di dalam daftar pemilih tetap Pemilu 2019. KPU Solo memberikan kode 60 yang berarti bukan warga setempat, serta memberi keterangan tidak memenuhi syarat atau TMS pada data DPT KPU Pemilu. Tanda keterangan tersebut penting, sebagai penanda mereka tidak bisa menyoblos pada tanggal 17 April. Ketua KPU Solo Nurul Sutarti menjelaskan, pencoretan 5 WNA tersebut dilakukan karena WNA tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Syarat pemilih yakni warga negara Indonesia. Disinggung terkait kewarga negaraan 5 WNA tersebut, Ketua KPU Solo Nurul Sutarti tidak berkenan untuk menyampaikannya. Temuan 5 WNA masuk DPT ini juga sudah dilaporkan ke KPU Pusat, serta Badan Pengawas Pemilu atau Bawas Lusolo. Kelima WNA tersebut, juga diketahui tidak menjadi kepala rumah tangga dalam kartu keluarga. Kartu keluarga yang mereka miliki hanya ikut saudaranya yang sudah pindah ke warga negaraan menjadi WNI. Ketua keluarga yang mereka miliki hanya ikut saudaranya yang sudah pindah ke warga negara. Sebelumnya, KPU Solo temukan kelima WNA di Solo, masuk DPT Pemilu 2019 saat melakukan pencocokan dan penelitian atau coklat secara benar dan sungguh-sungguh di 54 kelurahan. Larasati memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.